Film animasi stand-by Medoraemon II dipastikan bakal tayang pada di bioskop tanah air pada Februari mendatang, setelah mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung oleh CBI Pictures yang merupakan distributor film animasi itu melalui akun Instagram pada Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Februari ini kisah hangat sepanjang masa kembali ke layar lebar. Stand by Medoraemon II mulai Februari 2021 hanya di bioskop, kata pernyataan itu. Film sekuel ini mengikuti Nobita, disuarakan Megumi Ohara, dan Doraemon, Wasabi Mizuta, yang memutuskan kembali ke masa lalunya untuk bertemu kembali dengan sang nenek tercinta. Sebagaimana diketahui, nenek dari Nobita meninggal ketika dia masih kecil tepatnya saat Nobita masih berada di bangku taman kanak-kanak. Dia sangat menyayangi neneknya. Nobita dan Doraemon diam-diam mengamati si nenek. Hingga suatu ketika nenek itu menemukan keduanya dan merasa senang dikunjungi oleh Nobita dari masa depan. Akan tetapi, hal mengejutkan terjadi. Neneknya mengungkapkan keinginan besarnya untuk bertemu dengan calon istrinya. Nobita pun berupaya mewujudkan hal tersebut. Sementara itu, Nobita dewasa, Satoshi Sumabuki, yang akan menikah dengan Shizuka, Yumi Kakazu, dilanda serangan panik dan melarikan diri dari pernikahannya. Hal ini membuat Nobita kecil kesulitan mewujudkan impian neneknya. Dia bersama dengan Doraemon melakukan petualangan dan berbagai hal untuk memenuhi keinginan nenek dan menyelamatkan masa depannya. Terima kasih telah menonton!